Dalam 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua Sahabat yang sekolah dimanapun berada Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kuliah Lecture series kita yang memasuki Siri yang ke-23 Malam hari ini Kami mengangkat tema quality insurance Sebuah artikel jurnal Prof. Irwan Abdullah yang akan didampingi oleh pendamping kita Pada malam hari ini Dr. Asneni dari IAIN Bengkulu Akan mengupas tuntas Hal-hal apa saja yang menjadi Prasyarat atau menjadi jaminan kualitas Dari sebuah artikel yang nantinya Memenuhi syarat untuk disubmit ke sebuah jurnal Beberapa kuliah yang lalu telah kita lewati Bahkan dari judul hingga referensi telah dikupas habis Maka pada malam hari ini tentu saja Kembali tanpa mengulangi kuliah-kuliah sebelumnya Prof. Irwan akan menunjukkan kepada kita Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan Yang perlu diberi penguatan-penguatan dalam artikel yang telah kita tulis Meskipun kami sadar bahwa sahabat IA Schooler semua Yang kami bentuk dalam beberapa grup belum semuanya selesai Merampungkan tulisannya akan tetapi Kuliah pada malam hari ini merupakan penoman Yang nantinya selalu menggiring kita Bagaimana melahirkan artikel-artikel Yang memiliki jaminan kualitas Yang tentu saja seperti yang disyaratkan oleh sebuah jurnal Bagi sahabat IA Schooler yang tidak sempat bergabung pada malam hari ini Melalui Zoom meeting Dapat juga kuliah ini diikuti di IA Schooler channel Youtube Seperti halnya Zoom Di sana juga kami mempersiapkan ruang untuk sahabat IA Schooler semua Untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik Dan tentu saja kami tidak menutup diri Untuk menerima pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan artikel atau jurnal ilmiah Seperti yang saya sampaikan tadi Dr. Asneni dari IA IN Bengkulu akan menemani kita Hingga usai kuliah kita pada malam hari ini Tentu saya tidak perlu memperkenalkan beliau Karena beliau juga sangat aktif dan menjadi bagian dari keluarga besar IA Schooler Seperti yang tergabung pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya Saya tidak perlu memperpanjang kata Saya langsung mengundang moderator kita atau pendamping kita Dr. Asneni Silakan Ibu Terima kasih Mas Asef yang kami kenal dulu di angkatan 19 ya Di Jogja saya angkatan 19 Dari produknya Prof Irwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalam Wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Yang sama-sama kita hormati guru kita Profesor Irwan Abdullah Yang pada malam hari ini Biru-biru ya Serah Alhamdulillah Dan host kita Dan semua sahabat-sahabat Yang berbahagia Yang senantiasa setia Dan Sungguh-sungguh Dalam menekuni Ngaji jurnal Setiap malam kamis Dan malam minggu Pada malam hari ini Kita akan Membahas dan mendiskusikan Mendengar bersama Bagaimana Jurnal yang sudah kita tulis Itu bisa dimuat Karena saya ingat sekali Pesan Prof. Irwan Kalau kita menulis itu Ya harus Dimuat Ya kenapa harus Menulis Cita-citanya Enggak dimuat Harus dimuat Maka bagaimana kita Melakukan Peningkatan bobot Atau kualitas Dari sebuah Artikel Pada malam hari ini Akan di Kupas Habis oleh Guru kita Prof. Irwan Abdullah Nah sebelumnya Mungkin saya ingin Mengingatkan kembali Kepada sahabat-sahabat Dimanapun Baik dari Youtube Maupun dari Zoom meeting ini Beberapa hal Yang sering sekali Dipesan oleh Guru kita Beliau sering Mengungkapkan Dengan Ayo kita Membangun Tradisi Menulis yang Benar Nah saya Mencatat Beberapa hal Mulai dari dulu Bulan Februari Kalau tidak salah saya Ke Jogja Itu ikut Angkatan ke-19 Beliau itu Sering sekali Mengatakan Membangun Tradisi Menulis yang Benar Nah saya Mencatat disini Hanya tujuh Mungkin sahabat-sahabat Juga punya Catatan Dan ini Saya kira Ada kaitannya Nanti Dengan Bagaimana Kita Menjamin Kualitas Jurnal Atau Kualitas Sebuah Artikel Nah Beliau Mengamanahkan Kalau sebelum Kita menulis Itu Selalu Memesan Yang pertama Bukan Sudah Jadi Tapi Dari Nol Jadi kalau Menulis Artikel Jurnal Jangan Menulis Kata beliau Yang sudah Jadi Tapi Menulis Itu Harus Dari Nol Yang kedua Tidak ada Yang tidak Bisa Asal Niatnya Itu Sungguh Sungguh Dan Terus Mencoba Jadi Tidak Boleh Berhenti Kemudian Yang ketiga Menulis Itu Dengan Satu Tarikan Napas Nah Ini Mungkin Sahabat-sahabat Sudah Paham Semua Apa Yang Dimaksud Dengan Kalimat Ini Ya Artinya Menulis Dengan Satu Tarikan Napas Ya Selesai Di dalam Satu Paragraf Kemudian Menulis Itu Harus Kita Sadari Nah Ini Sering Saya Ingat Pesan Ini Karena Kita Itu Kadang Menulis Buru-buru Karena Kejar Tayang Karena Ada Keinginan Ini Keinginan Itu Tapi Untuk Menulis Dengan Tradisi Yang Benar Ini Perlu Kita Camkan Supaya Setiap Kalimat Itu Kata Beliau Berbobot Dan Supaya Berbobot Itu Setelah Ditulis Dibaca Pelan-pelan Tidak Buru-buru Delapan Kali Sampai Dengan Dua belas Kali Mungkin Pesan Ini Sesuai Dengan Orangnya Kalau Dengan Saya Dulu Pesannya Delapan Kali Mungkin Ada Yang Empat Kali Tergantung Kemampuan Yang Menerima Pesan Menurut Saya Seperti Itu Yang Kelima Menulis Sendiri Itu Harus Mengikuti Templet Skopus Kenapa? Karena Kita Mimpinya Mau Nulis Kalau Kita Mimpinya Menulis Skopus Maka Kita Harus Mengikuti Templet Skopus Dan Beberapa Ngaji Kita Mulai Dari Awal Sampai Yang Ke 22 Rabu Malam Kamis Kemarin Kita Sudah Dibimbing Dituntun Sedemikian Rupa Bagaimana Templet Dasar Sering Beliau Mengatakan Seperti Itu Bahan Bakunya Sudah Sesuai Dengan Skopus Yang Kita Lakukan Selama Ini Kemudian Modalnya Ada Dua Ini Yang Perlu Sekali Yaitu Data Dan Literatur Dengan Modal Ini Kita Bisa Menulis Dengan Lima Hari Jadi Satu Artikel Tapi Kalau Tidak Punya Modal Susah Juga Yang Terakhir Waktunya Harus Disiapkan Karena Kalau Kita Waktunya Kapan Bisa Susah Tetapi Menulis Itu Harus Punya Waktunya Kapan Waktunya Menulis Apalagi Ini Ada Kaitannya Dengan Tujuan Kita Bahwa Kita Ingin Berbagi Ilmu Pengetahuan Dengan Orang Lain Nah Ini Beberapa Pesan Yang Sakira Ini Sebenarnya Beliau Sudah Membangun Sejak Awal Bagaimana Kita Harus Menjaga Kualitas Standar Sebuah Tulisan Supaya Di Kemudiannya Ketika Sudah Jadi Itu Tidak Kesulitan Di Dalam Memberi Bobot Kalau Beliau Mengatakan Memberi Bobot Sebuah Tulisan Nah Untuk Lebih Jelasnya Mengenai Topik Kita Pada Hari Ini Saya Tidak Berani Banyak Kata Kita Persilahkan Saja Kepada Guru Kita Gula Ikan Ruan Enak Dimakan Kepada Pro Ilwan Dipersilahkan Silahkan Pro Baik Luar Biasa Ayo Asnaini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Kita Bersyukur Alhamdulillah Dipertemukan Lagi Pada Malam Minggu Ini Dan Ini Merupakan Satu Bagian Yang Tadi Disampaikan Oleh Ibu Asnaini Usaha Kita Bersama Untuk Membangun Tradisi Dan Oleh Karena Itu Saya Yakin Mengapa Sahabat Sahabat IAS Koler Saudara Saya Dari Sabang Sampai Maroke Dari Ternate Sampai Pulau Roti Kata Bang Mas AC Dan Juga Jangan Lupa Kata Pak Kiai Itu Sampai Tulung Agung Dan Ini Makanya Saya Lihat Rekan Rekan Semua Saudara Saya Bu Ismiyati Abdullah Saada Arauzah Molizar Nova Hilal Sampai Dijaga Juga Oleh Bu Elnizar Bu Gusnawati Dan Seterusnya Tentu saja Sahabat-sahabat Yang Memang Selalu Menjadi Bagian Dari Kita Silvia Rosa Dalmeri Demina Edizon Inas Dan Seterusnya Bu Aminah Laksmi Yang Selalu Semua Kita Ini Berkomitmen Untuk Membangun Sesuatu Bersama Jadi Menulis Bukan Segedar Untuk Menyelesaikan Sebuah Pekerjaan Dan Juga Untuk Mencapai Sesuatu Yang Kita Inginkan Seperti Kepangkatan Yang Ya Sekarang Kita Banyak Orang Harus Menulis Demi Katakanlah Guru Besar Tapi Pertemuan Kita Malam Malam Seperti Ini Bukan Segedar Untuk Itu Tapi Saya Sudah Yakin Bahwa Kawan-kawan Sahabat Semua Ada Di Sini Itu Karena Memang Kita Merasa Ada Sesuatu Yang Kita Cari Dan Kita Dapatkan Bersama Kita Bagi Bersama Dan Oleh karena Itu Kita Selalu Bersemangat Saya Sendiri Sangat Bersemangat Menunggu Setiap Malam Minggu Bahkan Ada Sahabat Kita Yang Sampai Salah Jadi Dikira Ini Tadi Malam Artinya Malam Kemarin Ditanya Kok Saya Webinar Tidak Ada Ini Saking Tidak Sabarnya Menunggu Malam Minggu Jadi Malam Sabtu Dikira Malam Minggu Jadi Saya Kira Kita Sampai Terbawa Mimpi Pertemuan Yang Kita Nikmati Nah Jadi Pantang Mundur Pantang Menyerah Terus Kita Mengaji Bersama Alhamdulillah Sudah Sampai Ke Nomor Atau Ke Pertemuan Yang Ke 23 Jadi Artinya Seluruh Pertemuan Kita Sudah 44 Pertemuan Kalau Digabungkan Dengan Malam Kamis Jadi Ayu Asna Ini Sudah Membuka Pertemuan Kita Dengan Menunjukkan Artinya Menunjukkan Cara Atau Berapa Kiat Yang Membawa Kita Kepada Quality Assurance Dari Tulisan Situ Dan Tadi Yang Penting Sekali Disampaikan Itu Ya Memang Kita Harus Menyukai Tulisan Dalam Arti Dibaca Terus Dibaca Terus Petua Dari Alice Tidak Jue Itu Seorang Profesor Dari University Of Hawaii Di Manoa Di Honolulu Sana Waktu Saya Tanya Bagaimana Caranya Menulis Yang Bagus Dan Bu Alice Jue Kenapa Bisa Menulis Sangat Bagus Dan Dia Mengatakan Pada Saya Menulis Yang Bagus Itu Karena Kita Membaca Tulisan Itu Sampai Tidak Kita Temukan Lagi Kesalahannya Jadi Kalau Kita Membaca Masih Ada Kesalahan Kita Perbaiki Lagi Kita Baca Masih Ada Ide Yang Belum Tersampaikan Atau Tidak Pas Maka Kita Perbaiki Nah Jadi Tadi Disampaikan Sampai Delapan Kali Iya Karena Kadang-kadang Kita Membutuhkan Sampai Delapan Kali Kalau Perlu Kadang-kadang Kita Membutuhkan Lima Kali Untuk Bisa Melahirkan Satu Tulisan Yang Bagus Jadi Quality Assurance Dari Sebuah Tulisan Itu Sangat Ditentukan Memang Oleh Komitmen Waktu Kita Untuk Tulisan Itu Makanya Membangun Tradisi Itu Ya Bangun Pagi-pagi Artinya Membangun Tradisi Bangun Pagi Dan Menulislah Setiap Pagi Kita Bangun Menulis Kecuali Kita Memang Bukan Orang Yang Bisa Menulis Atau Berkonsentrasi Pagi Karena Banyak Tugas Di Pagi Hari Itu Saya Kira Cerita Lain Tapi Kalau Bisa Kita Usahakan Pagi-pagi Menulis Sebentar Karena Tradisi Itu Tidak Perlu Sepanjang Hari Kita Menulis Kita Cukup Menulis Di Pagi Hari Kita Menulis Sebentar Di Pagi Hari Itu Sudah Lebih Dari Cukup Jadi Kalau Kita Bisa Bangun Dan Menulis Di Pagi Hari Itu Sudah Lebih Dari Cukup Jadi Saya Mencoba Untuk Mengungkapkan Kira-kira Delapan Ini Delapan Sarat Yang Bisa Membawa Kita Untuk Menelesaikan Satu Tulisan Yang Bagus Jadi Sebuah Tulisan Itu Memang Dipastikan Bobot Dalam Arti Harus Berbobot Bagaimana Caranya Coba Kita Lihat Pelan-pelan Satu Persatu Yang Pertama Yang Harus Kita Pegang Itu Harus Kejelasan Jadi Tulisan Itu Jelas Jelas Apanya Pesan Pesan Yang Ingin Disampaikan Supaya Jelas Bagaimana Caranya Supaya Jelas Maka Pesannya Itu Harus Satu Pesan Satu Saja Pesan Nah Itu Supaya Tulisan Kita Jelas Nah Jadi Kalau Kita Memuat Satu Pesan Maka Akan Jelas Tapi Kalau Sudah Lebih Dari Satu Pesan Kadang-kadang Kita Egois Dalam Menulis Itu Egois Dalam Arti Bahwa Kita Mau Ini Mengatakan Semuanya Pengalaman Sepuluh Tahun Pengalaman Lima Tahun Kita Mau Kita Tulis Dalam Satu Artikel Dan Itu Membuat Artikel Itu Penuh Sesak Karena Itu Tidak Bisa Tersampaikan Tidak Semua Semua Pesan Bisa Kita Sampaikan Dalam Satu Artikel Sehingga Kita Membutuhkan Membutuhkan Pesannya Hanya Satu Jadi Itu Sebuah Kejelasan Yang Perlu Kita Ini Jadi Apakah Ini Bisa Diterima Jadi Selatnya Bisa Dini Bisa Terlihat Ya Jadi Saya Belum Slideshow Jadi Kalau Ayo Tolong Dikonfirm Kalau Belum Keluar Slide Ya Sudah Keluar Belum Slideshow Belum Jadi Saya Coba Ulangi Supaya Ini Nah Jadi Kita Lihat Disini Kita Share Apakah Yuk Udah Bisa Terlihat Disana Atau Tidak Ayo Nah Ini Udah Bisa Melihat Slide Saya Sudah Bisa Pro Sudah Selain Sudah Kelihatan Ya Oke Jadi Kalau Belum Kelihatan Tolong Diberitahu Sudah Ya Sudah Pro Ya, oke. Jadi pesan-pesan itu harus satu pesan gitu ya. Jadi itu juga kejelasan itu dalam arti isinya itu jangan berpindah tempat. Jadi sering sekali kita menulis tidak jelas karena apa. Karena isi yang harusnya kita bicarakan di introduction misalnya, itu isi introduction itu sudah seperti analisis gitu. Nah ini kalau kita lihat tulisan kadang dulu. Ini misalnya begini, baru introduction, tulisan itu baru introduction, tapi kok udah analisisnya udah dimasukkan. Jadi analisisnya dimasukkan. Nah jadi oleh karena itu, saya kira perlu kita ini, ini saya cek ini, jadi ini double jadi kurang jelas ya. Ini persoalan teknikal yang dulu kita selesaikan dulu. Ya, maaf ini. Saya tidak tahu harus, harus membuat di sini. Oke, saya kira ini sudah. Nah jadi kita lihat kejelasan itu juga kadang-kadang gini. Sebenarnya tulisan ini untuk apa? Jadi ada tulisan yang memang tujuannya untuk mencari tahu ya. Artinya mengetahui sesuatu, jadi mengidentifikasi misalnya. Atau ini sebenarnya sebuah analisis ya. Atau mencari jawaban. Jadi saya sering mengatakan bahwa jangan lupa bahwa tulisan atau penelitian yang advance itu bukan untuk mencari tahu sesuatu atau untuk mengetahui. Karena tulisan yang advance itu harus didasarkan bukan pada ketidaktahuan, tapi didasarkan pada keragu-raguan. Nah jadi tulisan itu merupakan satu pengujian. Jadi artinya kita mencoba di dalam tulisan itu kita harus melakukan satu pengujian dan mencari bukti-bukti. Jadi sesungguhnya tulisan yang bagus itu tulisan yang membuktikan sesuatu. Makanya saya sering mengatakan bahwa menulis itu sesungguhnya itu dalam arti meneliti, itu adalah menjelaskan hubungan satu dengan yang lain. Jadi menguji apakah radikalisme berhubungan dengan agama. Apakah kita menguji penyembuhan atau katakanlah penularan COVID-19 itu ada hubungannya dengan agama. Kita menguji apakah COVID-19 ada hubungannya dengan misinformasi misalnya. Nah ini pengujian-pengujian. Nah jadi kalau kita menulis dengan menguji-menguji itu, maka tulisannya nanti akan lebih jelas daripada sekedar mencari tahu. Jadi pesan ini ingin mengetahui, ingin mengetahui itu dasarnya orang tidak tahu. Kita bukan orang yang tidak tahu, tetapi kita orang yang ragu. Maka penelitian ilmiah itu sesungguhnya mau membuktikan keraguan itu. Supaya kita menemukan sesuatu. Nah yang kedua, apa yang saya sering sebut sebagai intensitas. Jadi kualitas dari tulisan itu ditentukan oleh tingkat konsentrasi. Jadi menulis itu harus dengan tingkat konsentrasi yang tinggi. Jadi itu terlihat begini, kalau kita baca dari depan sampai belakang itu merupakan rangkaian cerita. Jadi tulisan yang bagus itu membentuk satu rangkaian yang tidak terpisah-pisah. Nah kita biasanya kalau menulis ketemu tabel putus tulisannya. Atau kalau ketemu data, dimasukkan data, terputus tulisannya. Tidak lagi membentuk satu rangkaian. Itu artinya bahwa konsentrasi kita terbatas di dalam menulis. Nah jadi pastikan waktu kita menulis itu, kita punya konsentrasi penuh, kemudian menulis setiap bagian itu menjadi satu rangkaian kereta api ya, yang tidak terpisah satu dengan yang lain, yang gandeng, yang sampai terakhir kita baca itu seolah-olah tidak terasa gitu ya. Jadi tidak terasa bisa terbaca dalam suatu rangkaian. Ini intensitas. Nah biasanya orang bisa menulis sekali duduk, selesai, misalnya kita nulis artikel ya, bayangkan saja nulis sebuah artikel koran atau menulis sebuah artikel pendek, esay begitu ya, di mahalaman. Bisa enggak kita sekali duduk, tadi ya, tadi Ibu Asnam mengatakan satu tarikan nafas, nah itu untuk sebuah konsentrasi gitu. Tapi kalau kita enggak bisa duduk, sekali duduk bisa menyelesaikan rangkaian tadi itu, yang menentukan intensitas dari tulisan itu adalah itu sistematika. Tulisan sudah kita bangun dengan sistematika yang jelas, sehingga setiap bagian dari tulisan itu tersambung. Jadi kalau menulis kopu seperti yang kita pelajari, itu ada 33 paragraf. Nah jadi kita tahu, kalau 33 paragraf itu berarti dari paragraf pertama itu fakta sosial gitu ya, paragraf kedua itu fakta literatur, jadi satu paragraf bercerita tentang fakta literatur. Paragraf ketiga itu tujuan dari tulisan kita, paragraf keempat itu argumen atau hipotesis, yaitu rangkaian yang tidak terlepas. Nah kalau masuk paragraf kelima, itu adalah peta, pola dari literatur. Jadi pola dari literatur kita itu apa? Pola dari literatur itu. Nah kemudian di situ paragraf ke enam, itu adalah konsep-konsep yang kita pakai. Paragraf ke tujuh, kemudian itu konsep yang kedua sampai paragraf ke delapan. Paragraf ke sembilan, itu adalah konsep yang tiga sampai paragraf ke sepuluh. Nah jadi sampai studi literatur itu kita udah tahu paragraf, sampai paragraf ke sepuluh. Paragraf ke sebelas, itu kita cerita tentang mengapa kita memilih kasus ini. Pilihan-pilihan kasus itu, mengapa kita memilih topik ini, memilih kasus ini, memilih institusi, memilih lima orang sebagai fokus, memilih sekolah, atau memilih satu tempat, itu kita ceritakan di paragraf ke sebelas. Nah paragraf ke dua belas, kita bercerita tentang tipe penelitian yang kita gunakan. Nah paragraf ke dua belas, itu adalah sumber informasi. Sumber informasi ya. Nah paragraf ke berapa lagi? Tiga belas ya. Empat belas ya. Paragraf ke empat belas, itu adalah teknik pengumpulan data. Paragraf ke lima belas, itu adalah analisis data. Nah jadi kita udah tahu nih. Jadi paragraf itu kita susun secara intensif gitu ya. Jadi intensitas yang tinggi itu, jadi membedakan satu paragraf dengan paragraf lain, dan tersambung satu dengan yang lain. Nah kalau paragraf yang ke enam belas ya, paragraf ke enam belas itu kita udah mulai masuk ke dalam analisis. Jadi itu paragraf ke enam belas, dia merupakan analisis yang pertama, artinya bukti ya. Jadi kalau kita bilang bukti, nah bukti itu ditulis pada paragraf ke enam belas, tujuh belas, lapan belas. Bukti yang pertama ditulis di paragraf ke enam belas, tujuh belas, lapan belas. Kemudian bukti yang kedua itu ditulis pada paragraf ke enam belas, lapan belas, lapan belas, lapan belas belas, lapan belas, lapan belas belas, lapan belas belas. Nah ditulis pada paragraf itu. Kemudian 22, 23, 24 itu bukti yang ketiga, sampai 24. Jadi paragraf ke dua belas itu akhir dari bagian Rizal. Jadi bagian risal. Nah waktu kita menulis bagian risal itu, bukti-bukti itu kita hadirkan dengan satu paragraf pembuka, kemudian satu paragraf data kita masukkan, dan satu paragraf penutup yang ditutup berdasarkan data tadi. Nah jadi kalau kita sudah menulis sampai paragraf ke-25, kemudian paragraf yang ke-26, kita mulai menganalisis. Jadi diskusinya itu mulai paragraf 26-27, itu artinya kita buka dulu paragraf analisisnya, itu paragraf ke-26, kemudian paragraf yang ke-27, kita mulai di situ menunjukkan temuan, menunjukkan semacam ringkasan hasil yang berbeda. Nah kemudian habis itu kita refleksikan di paragraf 28. Nah di paragraf 29 kita menjawab itu why, mengapa. Dan paragraf yang 30 itu kita menganalisis, dari pembahasan itu kita menganalisis semacam ini, perbedaan-perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Nah jadi sampai 30 paragraf. Nah kemudian paragraf yang ke-31, itu masuk kesimpulan tentang temuan pokok dari penelitian kita apa. Paragraf ke-32, kita berbicara tentang apakah metode yang kita pakai atau konsep teori yang kita pakai, itu mampu menjawab pertanyaan penelitian, dan kemudian paragraf 33 itu adalah keterbatasan dari penelitian kita. Jadi 33 paragraf itu satu tarikan nafas, dalam arti bahwa apa? Itu satu putaran tasbih itu. Jadi menulis itu satu putaran tasbih 33 paragraf selesai. Karena 33 paragraf dikali 150 kata, itu artinya 4.950 kata. Dan itulah sebuah artikel jurnal. Nah itu kalau kita bisa bangun dari depan sampai belakang, dengan bahasa yang selaras, terfokus, sesuai dengan tempatnya, maka kualitas tulisan kita akan terjamin. Nah yang ketiga, akurasi, ketepatan. Jadi dalam menulis itu harus menggunakan dan mendefinisikan konsep-konsep yang tepat, secara tepat. Jadi penggunaan istilah konsisten ya, tepat. Jadi misalnya saya ambil contoh aja, kita sebenarnya menulis, sedang menulis sesuatu itu pakai istilah komunitas Melayu atau masyarakat Melayu. Komunitas Jawa atau masyarakat Jawa misalnya. Jadi komunitas Bugis atau masyarakat Bugis. Nah ini nggak boleh dibalik-balik. Karena apa? Karena kalau kita pakai istilah komunitas, itu maknanya adalah budaya. Jadi budaya Bugis. Budaya Tolaki misalnya. Karena kita pakai istilah komunitas. Tapi kalau kita pakai istilah masyarakat, itu artinya struktur. Jadi kalau komunitas maksudnya kultur masyarakat, artinya kultur orang Bugis misalnya gitu ya. Kultur orang Muna. Jadi kalau punya Bu Asliah itu orang Muna. Nah kalau kita pakai istilah masyarakat berarti struktur Muna ya. Jadi yang kita lihat strukturnya. Nah antara kultur dan struktur beda sekali. Karena kultur itu menyangkut sistem gagasan, pengetahuan, keyakinan, menyangkut ide-ide ya. Menyangkut nilai-nilai dan juga menyangkut simbol-simbol. Tapi kalau struktur itu menyangkut relasi, menyangkut pengelompokan, menyangkut stratifikasi sosial dalam masyarakat. Nah jadi waktu sebuah istilah kita pakai, kita bisa salah. Karena apa? Karena istilah itu berganti-ganti kita pakai. Nah ini konsistensi itu akan menunjukkan ketepatan apa yang kita maknai gitu ya. Jadi substansinya itu harus kita sesuaikan dengan peruntukan. Kapan kita pakai satu istilah itu. Nah waktu kita memaparkan data, itu juga ketepatan itu dalam arti bahwa ya secukupnya. Ada hubungan logisnya harus dipelihara. Jadi waktu data kita tampilkan ini sebenarnya logis enggak. Jadi hubungan-hubungannya itu hubungan logis atau tidak. Satu dengan yang lain. Nah jadi waktu kita mempresentasikan data atau menganalisis, kita mewaparkannya itu sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebihan. Jadi artinya segitu yang disaratkan ya sudah. Jangan kita kemudian kemana-mana ya analisis hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan pada bagian itu. Nah itu sering sekali kita terbawa ya, terlena, terus lagi lancar menulis, tulis terus kemana-mana begitu. Ini kita harus kontrol. Jadi menulis itu soal bagaimana kita mengontrol gitu. Nah keunikan. Jadi saya sering mengatakan bahwa ini salah satu dari poin pokok yang sering saya tekankan di dalam menulis itu. Kita memiliki sudut-sudut pandang yang khas dalam menulis. Waktu memilih objek, jadi objeknya itu objek yang kira-kira orang lain tidak bayangkan. Jadi satu isu yang orang lain tidak melihatnya. Jadi ada kekasan termasuk cara kita mengungkapkan. Sesuatu itu bisa berbeda sekali. Kita bisa membuat kalimat bahwa kita bilang ya banyak orang meneliti tentang misalnya katakanlah orang meneliti tentang bencana alam. Tapi kita bisa menulis bahwa bencana yang dialami di berbagai tempat telah membawa rahmat kepada masyarakat yang mengalami bencana. Bagaimana bencana itu membawa rahmat? Nah disinilah kadang-kadang kita menggunakan satu istilah-istilah yang menimbulkan pertanyaan. Itu dalam bahasa saya shocking ya. Jadi shocking itu kemudian membuat orang tertarik untuk mencari tahu apa sih maksudnya. Nah kita ikuti dengan kalimat berikutnya bahwa daerah-daerah yang terkena bencana berhasil memperbaiki infrastruktur secara substansial, secara mendasar. Nah kita bahkan bisa menunjukkan ya bencana bantul yang terjadi pada tahun 2005 kita bilang itu telah menyebabkan bantul memiliki sekolah dengan bangunan permanen itu tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya. Nah berhasil dibangun ya puskesmas dengan fasilitas rawat inap itu 18 unit, yang dulu hanya dua. Nah jadi kalau kita kemudian menunjukkan bukti-bukti itu maka dia menjadi sah. Artinya keunikan pengungkapan kita tadi itu menjadi legitimate. Nah kita harus cari. Jadi kekuatan-kekuatan di dalam presentasi itu dengan keunikan-keunikannya. Melihat sesuatu yang unik tapi di dalam sebuah kerangka akademik besar yang bisa kita bertanggung jawabkan. Nah ini penting sekali ya keterbacaan. Karena ini yang sangat sulit biasanya tadi dalam rangkaian yang saya bilang tadi paragraf 1 sampai paragraf 33, itu dalam rangkaian itu kalau kita lihat sering sekali tulisan itu lompat ya, lompat-lompat ya. Jadi akhirnya waktu dibaca berhenti. Kita tersandung waktu baca tulisan itu tersandung. Karena tingkat keterbacaannya itu rendah. Jadi bayangkan begitu kalimat pertama kita baca, terus kita ikuti tiba-tiba terhenti. Nah ini kok terputus. Kadang diputus oleh tabel, kadang diputus oleh sebuah statement lain atau sebuah kutipan. Nah bagaimana kita menjamin walaupun ada tabel, ada kutipan, tapi bahasanya itu bisa lancar. Jadi kita bisa menulis bahwa perubahan terjadi dalam tiga bentuk. Bentuk pertama terdiri dari misalnya perubahan-perubahan oleh teknologi, sebagaimana dinyatakan oleh Pak Ahmad, bahwa sejak teknologi pertanian masuk ke dalam desa kami, maka perubahan-perubahan di dalam pembagian kerja pun terjadi. Kemudian kita lanjutkan kalimat. Apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad sesungguhnya merupakan ekspresi yang umum yang terjadi di pedesaan. Pendapat Pak Ahmad merepresentasikan pandangan umum masyarakat. Nah masuknya teknologi di dalam berbagai kasusnya membawa tidak hanya pembagian kerja yang berubah, tetapi juga mensaratkan adaptasi-adaptasi pada tingkat keluarga ini. Jadi walaupun dimasukkan data, dimasukkan tabel, jadi rangkaian kalimat cerita itu jangan terputus. Jangan terputus. Nah disitulah gunanya ada paragraf-paragraf penghubung. Ada kalimat-kalimat penghubung. Nah ini kita kait, kita jahit ya. Data satu dengan data yang lain kita jahit. Jadi dibaca itu konsisten sekali. Konsisten. Nah konsisten itu juga waktu kita memilih. Cara menuliskannya itu apakah sebab-akibat? Jadi seperti tadi kan sebab-akibat, atau tulisannya itu memperlihatkan dimensi. Ada dimensi kognitif, kemudian dimensi nilai, kemudian ada dimensi simbolik misalnya. Atau dimensi doktrin. Jadi dalam bicara agama misalnya kita bicara yang pertama dimensi doktrin dulu, habis itu ketokohan, ketokoh-tokoh agama. Tadi ajaran, kemudian tokoh, habis itu kelembagaan agama. Jadi waktu kita bicarakan jangan dicampur aduk. Bicarakan dulu tentang doktrin-doktrin agama. Ajaran-ajaran yang berubah. Atau kemudian bagaimana ketokohan mengalami delegitimasi sejalan dengan masuknya new media, teknologi media, ketokohan itu digantikan oleh teknologi, pembelajaran agama berlangsung melalui teknologi, tidak lagi secara personal, yang berhubungan langsung dengan Kiai atau guru agama. Kita ceritakan itu dalam rangkaian tadi, klasifikasi mulai dari doktrin, kemudian ketokohan, kemudian kelembagaan. Jadi rangkaian cerita itu merupakan satu rangkaian yang tidak terpisah, terlepas, sehingga bisa dibaca sebagai sebuah sekuens. Nah ini penting sekali kita jaga. Nah untuk itu supaya mudah dibaca, juga jangan pakai ungkapan-ungkapan yang berat. Salah satu menulis itu jadi berat, kenapa? Karena dalam satu kalimat itu panjang sekali, berbagai hal itu masuk di dalamnya. Jadi dalam kalimat kita itu macam-macam masuk sekaligus. Kita pakai koma lagi, koma lagi, serta nanti. Dan itu nggak cukup. Harusnya dan, ya harusnya kita bilang dan keluarga misalnya, titik gitu. Enggak. Dan keluarga, koma serta masyarakat yang ada di daerah itu. Pakai serta lagi itu saking mau kita perpanjang. Jadi kalimat itu diperpendek, jangan diperpanjang, supaya mudah dibaca. Ini penting sekali kita perhatikan. Nah yang ke-6, tulisan-tulisan jurnal itu harus mutakhir. Jadi kualitasnya itu ditentukan pada kemutakhiran. Jadi yang pertama tentu saja isunya yang up to date. Jadi memang kita merespon isu yang up to date. Ya sekarang sangat up to date ya COVID-19. Jadi kalau nulis COVID-19 itu sebuah tulisan pun menjadi berkualitas karena isunya up to date. Ya kalau hari ini saya bicara misalnya peran perempuan dalam pertanian misalnya gitu ya. Atau saya bicara tentang buruh anak gitu. Ya itu memang menarik. Tapi nggak up to date. Dari dulu ada di situ misalnya gitu ya. Nah tapi kalau saya bicara kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi. Nah itu jadi up to date. Jadi kualitas dari tulisan itu ditentukan oleh up to date-nya itu. Nah up to date juga pakai pendekatan ya. Pendekatan yang up to date. Artinya apa? Misalnya hari ini kita pakai teori fungsi. Teori fungsi sudah lama ditinggal ya. Artinya sekarang orang bicara disfungsi. Kenapa kita pakai teori fungsi? Artinya orang sudah pakai teori bukan lagi fungsi, bukan lagi teori struktural, tapi teori post-strukturalisme. Jadi sudah bergeser gitu ya. Bukan lagi di situ. Atau teori-teori yang post-modern. Sudah berbeda karena asumsi-asumsinya sudah berbeda. Kalau teori-teori modern kan dia mengasumsikan semua itu berfungsi, terintegrasi untuk membentuk satu masyarakat yang ini ya, masyarakat yang harmonis. Tapi dalam masyarakat post-modern, dalam teori-teori seperti misalnya teori post-strukturalisme, dia merasa dan dia berpendapat bahwa kita untuk hidup harmonis itu tidak harus sama. Laki-laki dengan perempuan tidak sama, tapi boleh hidup harmonis. Antara anak-anak dan orang tua tidak sama. Bahasanya beda, usianya beda, tingkat berpikirnya beda. Tapi dengan saling menghargai, kita bisa hidup harmonis gitu. Saling menghargai orang tua, saling menghargai anak, maka harmoni itu akan terbangun. Nah, jadi artinya teori-teori post-strukturalisme, dia melihat ada jalan lain untuk membangun masyarakat. Bukan hanya dengan disamakan. Jadi harus semua orang setuju gitu ya. Semua orang makan beras yang sama. Semua orang itu harus bisa matematika. Semua orang harus pandai bahasa Inggris. Jadi kalau hanya pandai seni, pandai main bola itu tidak ideal. Bukan pekerjaan yang ideal. Tapi dalam masyarakat modern, post-modern, itu seorang seniman boleh bahagia juga ya. Jadi seorang yang enggak bisa bahasa Inggris boleh juga bahagia. Jadi seperti surga kan, pintu surga katanya juga tidak satu pintu kan. Ada banyak pintu. Jadi bisa masuk surga dengan berbagai cara. Artinya amal ibadahnya itu bukan hanya sekedar sholat, tapi dalam konsep yang lebih spiritual kebaikan. kebaikan-kebaikan dalam hidup itu membawa orang sampai pada tingkat keluhuran dan itu menjadikan orang bisa masuk surga. Itu teori-teori kan dia berpendapat dengan cara yang sangat berbeda. Tapi artinya perdebatan-perdebatan akademik kita harus respon. Jadi tulisan kita harus didudukkan dalam satu perkembangan akademik. Studi-studi literatur misalnya, studi naskah. Ya kalau kita bikin studi naskah, teks membaca manuskrip, itu hanya dicari isi kandungan manuskrip itu ya ketinggalan zaman. Kenapa? Itu cara lama. Cara lama, pendekatan lama membaca manuskrip dengan mengorek-ngorek isi manuskrip. Apa? Mengidentifikasi ada isi manuskrip? Tidak. Tapi cara baru melihat bagaimana manuskrip itu sebenarnya sebuah produk sejarah yang hadirnya itu tidak bisa dilepaskan dari apa? Dari satu hubungan kekuasaan. Banyak sekali manuskrip yang ditulis sesungguhnya atas perintah raja pada masa itu. Sehingga lahirlah karya-karya besar di bawah perintah raja. Tapi banyak juga karya yang lahir dan diperuntukkan untuk legitimasi kekuasaan raja. Sehingga manuskrip atau sebuah teks dibaca sebagai refleksi sejarah. Punya relevansi-relevansi sejarah. Nah kalau hari ini kita mau melihat, maka kita perlu menganalisis. Apakah manuskrip, teks, kitab yang sudah ada lahir sejak tahun 50-an ditulis oleh seorang seh, ditulis oleh seorang ulama, apakah memiliki relevansinya pada saat sekarang ini? Sehingga teks kita hubungkan dengan teori konteks. Jadi studi-studi teks dalam sebuah konteksnya, maka itu akan memberikan arti yang disebut kemutakhiran. Jadi pemutakhiran dari studi-studi kita itu bisa dibangun dengan cara itu. Nah, keilmuan ya, relevansi artinya apa? Jangan sampai kita menulis, nggak jelas dudukannya. Itu sama seperti dulu, ya kalau kita menguji disertasi ya, Bapak-Ibu, sahabat semua, kalau menguji disertasi atau menulis disertasi, ditanya, ini disertasi apa ya? Anda ambil kuliah di mana? Ambil kuliah itu di WIN. Ambil kuliah di WIN, tapi ini disertasinya kok antropologi ya? Nah, jadi itu ya. Nanti ambil S3, Anda S3 apa ya? S3 antropologi. Nah, tapi disertasi antropologi kok ekonomi ya? Bicara tentang industri dari perspektif ya, ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Bicara tentang pasar di Jatinom, di Klaten, dan sebagainya. Ini kok perspektifnya ekonomi gitu ya? Bukan antropologi. Nanti yang lain meneliti, loh ini bukan Islamic studies, ini kok pendekatannya sosiologi. Artinya kita membuat satu naskah yang kita sebenarnya harusnya meninjau dari filsafat ya, dari kerangka filsafat atau education misalnya, tapi kok jadinya bukan gitu ya. Jadinya bukan. Nah, kalau kita menilai dari philosophy of education atau dari psikologi, pendidikan itu dekat sekali dengan psikologi, jadi keperibadian dan sebagainya, maka harus jelas. Positioning keilmuannya harus jelas. Nah, jadi jelas itu tampak dari konsep-konsep yang dipakai, yang dikenal. Jadi kadang-kadang kita baca gini, kita baca studi gender ya, katakan gitu. Tapi kok konsep-konsepnya bukan konsep gender studies itu. Atau lebih jelas lagi katanya mau meneliti gender dengan perspektif post-strukturalisme. Jadi ini feminism ya, itu kan dekat sekali dengan artinya feminist itu menggunakan post-strukturalisme gitu ya. Tapi kok konsep-konsep yang dipakai itu, itu konsep division of labor, peran ganda perempuan gitu ya. Jadi bukan subjektivitas perempuan. Bukan satu konsep-konsep yang terbuka, misalnya seperti akses. Tapi kita bicara peran. Jadi itu udah berbeda. Jadi tidak konsisten. Nah ini secara keilmuan harus kita luruskan. Makanya dalam menulis itu penting sekali kita melihat atau mengacu pada tulisan yang ada. Buatlah tulisan yang sama dengan tulisan yang sudah ada yang diteliti di tempat lain. Jadi kita menguji tulisan yang sudah ada. Sehingga secara eksplisit kita bilang tulisan ini didasarkan, this article based on previous studies carried out di Thailand misalnya. Yang kita kemudian uraikan. Dan kita mau menguji. Sehingga ada sparing partner. Menulis itu paling bagus, ada sparing partnernya. Saya akan menulis sebuah tulisan yang dibuat oleh Huang di Wuhan tentang COVID-19. Kita buat di Indonesia. Kira-kira gitu. Kita bikin tulisan yang paralel. Tapi tentu saja konteks Indonesia bicara beda dengan Huang. Dengan Wuhan. Sehingga kita bisa melahirkan perspektif yang berbeda dan bisa dibandingkan. dibandingkan. Dengan demikian secara eksplisit kita mengutip dia dan mengakui pengaruh tulisannya untuk kita. Dan tulisan kita akhirnya juga akan sama atau serupa kualitasnya dengan tulisan yang kita acu. Jadi ini hal-hal yang penting sekali. Yang terakhir ini kesesuaian. Jadi terutama kesesuaian template. Jadi kalau template-nya imret ya kita sesuaikan. Jangan kita bikin template lain. Jadi banyak sekali artikel itu dikembalikan. Tidak bisa diproses oleh jurnal. Itu hanya karena jurnal bilang ini tidak sesuai template. Jadi tidak berada ke jurnal kita. Tapi kalau kita lihat kenapa? Ya karena dia cuma minta introduction method kita masih nulisnya pakai latar belakang masalah. Kemudian permasalahan. Kemudian tujuan penelitian. Tidak masuk. Tidak masuk. Tidak ada di situ tujuannya. Tidak ada latar belakang. Tidak ada background of research. Background of the study. Tidak ada. Yang ada introduction. Berarti kalau kita nulis ya pakai introduction. Jangan research background. Disitu enggak ada rumusan masalah. Jadi research questions. Jadi kita enggak usah nulis. Di artikel itu ada research questions. Karena yang ada dia cuma method. Result and discussion. Maka kita ikutin gitu. Nah kalau template ya scholar yang lebih lengkap. Dia pakai literature review. Maka jurnal-jurnal yang pakai literature review ya kita pakai. Kadang-kadang literature review itu wujudnya bukan literature review. Dalam arti di situ ditulis bunyinya bukan literature review. Tapi bunyinya adalah theoretical background. Atau theoretical foundation misalnya. Jadi itu hampir sama ya. Hampir sama. Jadi cuma nanti penekanan pada konsep-konsep yang berbeda. Nah ketentuan-ketentuan yang sesuai itu termasuk jumlah kata termasuk ethical clearance-nya, human concerns, biodata. Jadi nanti konflik of interest harus dimasukkan. Nah yang penting sekali gini. Sering ada pertanyaan untuk saya. Sebenarnya satu artikel jurnal itu boleh ditulis atau bisa ditulis oleh berapa orang. Nah jadi ini kalau kita lihat tulisan-tulisan di jurnal itu sering sekali tidak bisa kita hitung jumlahnya. Karena ditulis oleh banyak penulis ya. Nah jadi kalau itu terjadi maka kita harus lihat logiknya. Jadi biasanya di jurnal itu itu ada division of labor-nya. Jadi para penulis itu harus menuliskan itu si A dia yang punya ide pertama dan dia melakukan pengumpulan data. Si B ikut mengumpulkan data dan menulis draft awal. Si C itu dia yang menyiapkan questionnaire untuk pengumpulan data dan ikut terlibat dalam penulisan draft awal. Si D dia yang menganalisis data, processing data. Kemudian E adalah orang yang ikut menulis first draft. Dan E, F misalnya itu adalah orang yang mengkritik tulisan itu dan menyempurnakan tulisan. Jadi banyak orang terlibat tapi masing-masing ada division of labor yang jelas. Dan itu banyak jurnal meminta itu. Dan boleh ditulis sampai 10 orang, 15 orang. Tapi dengan division of labor yang jelas. Jadi coba kita buka jurnal-jurnal The Lancet misalnya. Itu salah satu jurnal yang sangat baik, yang sangat bagus. SJR-nya 14 dan bisa ditulis dengan 15 orang misalnya seperti itu. Nah ini juga sesuatu ya. Nah sebagai kesimpulan, Jadi saya membuat gambar ini itu untuk menunjukkan bagaimana kualitas dari sebuah tulisan itu, itu diperlihatkan dari padu padannya tulisan itu. Jadi kita lihat hubungan-hubungannya. Jadi method dengan result itu membentuk garis merah, yang itu ujung satu adalah method, ujung yang lain result. Dan dia nggak bisa diluruskan. Artinya dia membentuk satu hubungan, yang di garis biru itu literature dan discussion. Ini yang tadi Bu Asna ini mengatakan dua model, dua modal ya. Dua modal di dalam menulis artikel. Dua modal menulis artikel jurnal. Satu data dari method, yang kedua literatur. Konsep-konsep. Kita ambil, turunkan konsep-konsep. Method itu nanti lahir di risal. Artinya datanya itu kita bahas di risal. Literatur dengan konsep-konsep itu menjadi modal untuk membahas discussion. Nah kalau ini ditarik, kedua ujung tali ini ditarik, jadilah conclusion. Jadi ini lima bagian. Nah yang mengitari semua ini, yang mengitari semua ini, dia di dalam satu ruang yang kita sebut introduction. Jadi introduction itu pada dasarnya berisi semua bagian ini. Introduction itu menjelaskan semacam miniatur dari seluruh bagian ini. Nah, jadi saya kira itu Bu Asna ini ya, jadi bahan kita yang bisa kita lihat. Jadi sedikit saja mungkin saya tunjukkan karena saya suka dengan tulisan ini. Karena kalau kita lihat dari tulisan ini, saya ambil dari sociology of religion misalnya. Ini dari Simon, Scott Simon ini. Dia menulis satu tulisan yang menarik sekali. Jadi kalau kita lihat judulnya biasa. Judulnya biasa. Tapi cara dia menulis itu jelas, keterbacaan yang jelas. Dia mulai dari William James, divine religion as the feelings, acts, and experiences of the individual men in their solitude, so far as they apprehend themselves to stand in relation to whatever they may consider the divine. Nah, titik. For more than a century, critics of religion have suggested that belief about God, including his engagement and involvement in everyday life, represent forms of delusional pathology. Nah, dia kutip. Ini saya sarankan kalau menulis ikut cara Scott Simon ini. Nah, ini menurut saya tulisan bagus sekali. Tulisan bagus sekali terbit di jurnal juga. Jurnal yang bagus. Jadi ini, kalau kita lihat tulisan ini, introduction, theoretical framework. Nah, ini yang saya bilang, ini ya, review literatur ada di sini. Di sini, poinnya itu, method. kemudian kita lihat result. Jadi ada result-nya di sini. Hasil 4, 5, discussion, dan conclusion. Jadi tulisannya sangat rapi. Tidak ini. Jadi kita lihat kesimpulannya, cuman tidak banyak-banyak. Jadi ini dia menulis secukupnya, seperlunya, tapi sangat jelas. Nah, jadi itu Ayu, tadi apa yang Ayu Asnaini sampaikan, sudah kira-kira saya perjelas, saya tunjukkan dalam beberapa contoh. Nah, ini mudah-mudahan bisa mengiringi teman-teman, sahabat semua menulis, supaya kita makin konsen menulis, dan juga makin tahu kiat-kiat untuk melahirkan tulisan yang bagus. Tapi, tentu saja, ini semua tidak akan jadi kalau tidak dimulai. Artinya, kalau kita hanya mendengar, tapi tidak kita mulai, saya kira itu juga akan, ini, akan tidak melahirkan apa-apa. Nah, jadi mungkin untuk mulai atau yang sudah mulai ada kesulitan atau ada pengalaman bisa dibagi dengan kita di sini. Ya, demikian. Yuk, saya kembalikan ke Bengkulu. Terima kasih, Prof. Luar biasa. Mudah-mudahan, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, semuanya, tadi sempat menarik nafas ya. Penjelasan yang sangat komplit dan juga sangat jelas, tuntas. Nah, boleh ik, kita pantun dulu biar agak santai, relax dulu ya, Bapak, Ibu. Jika pergi ke Kota Medan, mampirlah ke rumah Pak Mamat. Jika ngaji dengan Prof. Irwan, haruslah tetap semangat. Kita tepuk tangan ya untuk kita semua. Kita tetap semangat, walaupun di tempatnya masing-masing. Baik, Prof. Terima kasih. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk sesi yang pertanyaan pertama ini. Kita ambil dari chat Zoom dulu. Ini ada yang senada dari Ibu Fitriyani, Ibu Eka Damayanti. Ini hampir sama pertanyaannya. bagaimana teknik membuat kalimat supaya kalimatnya katanya memiliki penghubung yang bisa nyambung antara satu dengan yang lainnya, bagian-bagiannya. Kalau Ibu Eka itu dia merasa nyaman kalau menggunakan kata penghubung itu di awal. Padahal katanya banyak jurnal itu yang tidak mau, tidak atau anti dengan kata penghubung di awal. Bagaimana caranya? Menurut saya jangan digunakan ya, karena tadi templatenya seperti itu, berarti kita harus mengekuti itu. Nah yang ketiga ini dari Pak Muhammad Prof. Pak Muhammad ini bagaimana ini Pak Muhammad? Pak Muhammad ini menulis katanya tapi kehabisan, peluru. Kehabisan peluru. Lalu melakukan sesuatu misalnya kayak ngobrol bareng, ngopi bareng, main bola gitu ya, terus nonton. Tapi belum dapat juga katanya. Menurut Prof, di mana nyarinya? Dari mana dapatnya gitu ya, idenya? Atau mungkin lanjutan dari tulisan itu? Dalam kali seperti itu ya, Pak Muhammad. Ya mungkin tadi beberapa kali Prof sering ya kalau habis peluru ya baca kayaknya ya. Atau lihat lagi datanya. Nah kemudian yang keempat ini dari Mediana. Untung. Apakah menulis tulisan ilmiah populer itu dapat menjadi metode dalam menulis yang baik dan bisa mengalir? Katanya seperti itu. Nah mungkin empat dulu Prof. Ya baik, terima kasih. Ayo. Jadi ini Pak Muhammad harusnya langsung bertanya ini. ya supaya mungkin jangan-jangan pelurunya juga nggak ada untuk bertanya ya. Bisa peluru, Pak Muhammad. Jadi kalau mencari peluru memang susah di lapangan bola, Pak. Di sini ya. Itu supaya ada kekuatan menulis, semangat menulis ya. Olahraga penulis, penulis itu memang banyak penulis yang dia lari supaya energinya kuat, olahraga. Tapi pelurunya nggak dapat dari sana. Nah saya kira yang fundamental yang ingin saya sampaikan pada kawan-kawan ini Pak Muhammad membawa isu yang menurut saya sangat krusial ya. Jadi kita itu kehabisan peluru itu menulis itu karena menulis dari atas ke bawah. Jadi maksudnya menulisnya itu dari paragraf pertama itu ditulis ke bawah tapi sebenarnya nggak tahu itu di paragraf ke-16 apa gitu. Jadi supaya nggak habis peluru kita menulis itu harus tahu kalau menulis fakta sosial di paragraf pertama itu artinya di paragraf kelima itu kita menulis tentang konsep-konsep di dalam literatur ya. Jadi salah konsep pertama artinya konsep pertama. Itu adalah di paragraf kelima. Nah jadi di paragraf kelima itu konsep literatur kemudian di paragraf kita ambil misalnya paragraf ke-11 itu berarti pilihan lokasi atau pilihan tempat penelitian gitu ya di paragraf yang ke-11. Nah nanti paragraf ke-16 berarti kita menulis tentang hasil penelitian. Jadi hasil penelitian itu di paragraf ke-16. Nah jadi supaya nggak kehabisan peluru Pak Muhammad kita bikin dulu paragrafnya sampai paragraf 33. Artinya yang perlu dibikin itu adalah kita kadang-kadang sulit menulis karena nggak bisa membayangkan habis ini apa habis ini apa habis ini apa itu ya. Jadi satu rangkaian tulisan sampai paragraf 33 itu kita buat dulu. Nah jadi untuk semuanya strategi menulis jadi saya bisa menulis satu hari dalam satu hari bisa menyelesaikan 33 paragraf. Nah jadi 33 paragraf itu bisa ditulis satu hari kalau kita memang mau menulisnya artinya duduk memang berniat menulis di weekend hari Sabtu atau hari Minggu pokoknya jauhkan HP jauhkan istri jauhkan anak-anak gitu ya Pak Muhammad boleh coba tapi berdamai dulu jadi sebelum hari Minggu dijauhkan semua hari Sabtu didekatkan dulu gitu kan diservis dulu dibawa ke jalan-jalan belanja pokoknya besok jangan ganggu ayah yang besar juga diberitahu jangan ganggu ayah besok hari Minggu nah jadi Pak Muhammad duduk hari Minggu dari pagi habis olahraga sepak bola sama kawan-kawan di Ambong ya dan mulailah duduk nah duduk membangun paragraf itu nah apa yang perlu dibangun yang perlu dibangun itu adalah kalimat pertama di setiap paragraf coba tulis dulu kalimat pertama di paragraf pertama apa kalimat pertama di paragraf kedua apa kalimat ketiga di paragraf apa kalimat keempat apa nah nanti bagi sahabat EA Scholar belum tahu template 33 paragraf nanti bisa menghubungi EA Scholar jadi minta template 33 paragraf itu apa supaya kita punya pegangan jadi kalau menulis 33 paragraf itu template dari paragraf 1 2 3 itu apa nah kemudian kita sesuaikan dengan tema kita masing-masing kita sesuaikan dengan judul kita masing-masing nah kemudian dari situ kita tulislah kalimat pertama kalimat pertama di setiap paragraf nah kalau sudah tertulis kalimat pertama di setiap paragraf itu gak mungkin kehabisan peluru jadi gak mungkin kenapa tidak habis peluru karena masalah kita di dalam menulis tidak masalah kita di dalam menulis itu karena ide itu kita cari dari luar ide kita lihat ke atas mencari ide kita keluar rumah mencari ide kalau perlu menghidupkan kalimat itu dengan korek api supaya hidup kalimatnya jadi orang mau menghidupkan kalimat bakar dulu satu rokok jadi menghidupkan dengan korek api nah itulah yang menyebabkan kita tidak bisa menulis karena apa sebenarnya menulis itu cuma mengambil satu kata dari kalimat pertama jadi menulis itu meneruskan satu kata terpenting dari kalimat itu juga terjawab dari pertanyaan tadi teknik untuk supaya terhubung supaya terhubung satu kalimat dengan kalimat yang lain supaya terhubung jangan ambil kalimat dari luar rumah apalagi dari luar kepala jangan kalimat itu jangan dicari tapi kalimat itu diturunkan jadi artinya kalimat itu merupakan turunan dari kalimat sebelumnya jadi kalau udah bikin kalimat saya suka sekali menggunakan contoh perubahan sosial selain dipengaruhi oleh faktor internal juga oleh faktor eksternal itu kalimat pertama Pak Muhammad perubahan sosial selain dipengaruhi oleh faktor internal juga oleh faktor eksternal nah jadi untuk meneruskan kalimat itu jangan cari di luar jangan cari kemana-mana tapi lihat dari kalimat itu maka faktor internal terdiri dari apa nah setelah kita jelaskan kalau kita bilang faktor internal terdiri dari tiga hal maka tiga hal itu kita sebutkan satu persatu itulah yang menyebabkan kalimat itu terhubung nah kemudian faktor eksternal faktor eksternal terdiri dari empat hal kita sebutkanlah satu dua tiga empat nah setelah kita sebutkan satu dua tiga empat berarti kan kalimat pertama itu sebagai topik sentence kalimat-kalimat berikutnya itu sebagai detail sentence merupakan penjabaran jadi untuk menjamin peluru kita ada menjamin keterhubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain itu adalah dasarnya kalimat pertama karena kalimat kalimat berikutnya itu adalah penjabaran dari kalimat pertama dan ditutup dengan satu kalimat penutup baik faktor internal maupun faktor eksternal telah memaksakan adanya adaptasi di dalam masyarakat jadi perubahan itu melahirkan adaptasi nah kita tutup dengan cara itu nah jadi kalimat utuh dia satu paragraf itu kalimat pembuka atau topik sentence kita rinci detail sentence kita buktikan nah dalam detail sentence itulah data kita masukkan ya data kita masukkan itu di detail sentence nanti data itu kita bungkus lagi artinya kita kunci dengan kalimat penutup nah selalu menulis begitu kalau menulis pakai data berarti cara menyusun kalimatnya dibuka kasih data tutup dibuka kasih data tutup tapi kalau menulis itu tidak pakai data dalam arti gagasan maka dibuka dijabarkan gagasan itu ya dibuka dijabarkan ditutup dibuka dijabarkan ditutup kalau datanya itu teks teks maka dibuka habis itu kita jabarkan dengan teks kita kutip teksnya kita kutip teksnya sebagai penjabaran atau kita kutip itu sebagai penjelasan setelah itu nanti ditutup disimpulkan kira-kira kesimpulan maksudnya kesimpulan untuk paragraf ya simpulan paragraf nah demikianlah kita terus menulis supaya terhubung satu dengan yang lain dan kemudian juga tadi Bu Mediana Untung ya menanyakan menulis populer jadi menulis populer itu bisa dijadikan satu landasan cuman ritmenya ya yang kita ambil ada ritmenya dan di dalamnya kita isi dengan data jadi kira-kira tulisan ilmiah populer tadi populernya itu kita ambil sebagai gaya penceritaan tapi ilmiahnya kita kuatkan jadi data bahkan kira-kira gini kalau harus kita kasih tabel bisa enggak masih terbaca sebagai ilmiah populer jadi ungkapannya sebagai ilmiah populer tapi datanya data akademis gitu ya nah itu saya kira jadi bagus sekali jadi bagus sekali kalau kita baca kalau ini ya kalau rekan-rekan bisa membaca tulisan Clifford Goetz misalnya tentang ini salah satu cara untuk melihat cara menulis dengan gaya yang populer tapi tulisan akademis dibaca tulisan cockfight itu sabung ayam di Bali yang ditulis oleh Clifford Goetz itu diterbitkan di banyak buku sangking itu dijadikan itu saya kira orang menulis atau yang belajar tentang Indonesia belajar antropologi khususnya harus baca itu cockfight jadi sabung ayam di Bali nah itu tulisan Clifford Goetz nah itu bisa kita lihat bagaimana dia menulis secara populer tetapi disitu dia pakai observasi ya jadi data-data dimasukkan jadi yang dia ceritakan itu adalah sebuah kejadian data ketika ada penggerebekan oleh polisi saat sedang terjadinya sabung ayam di Bali dia menceritakan secara enografis itu contoh satu buku itu satu artikel ya jadi mudah dibaca cepat tapi kalau buku baca tulisan Levi Strauss itu judulnya Trite Tropik nah Trites Tropical tulisannya begitu Trite Tropik yaitu Risalah Tropis terjemahannya Risalah Tropis nah itu saya gak tahu apakah sudah diterjemahkan bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Inggris itu kalau kita baca itu adalah analisis Levi Strauss itu struktural sekali tapi kalau kita baca itu kayak novel jadi ditulis dengan gaya novel nah kekuatan-kekuatan biasanya penulis-penulis besar itu karena dia bisa menceritakan hal-hal yang berat bahkan data-data yang statistik sifatnya sifatnya ya itu adalah ini apa bisa menulis dengan dengan sederhana jadi penulis besar itu biasanya pakai data macam-macam tapi bisa mengungkapkannya itu dengan cara yang sederhana dan menarik gitu ya menarik dan orang kalau membaca itu seperti membaca novel enggak mau lepas tapi sebenarnya itu datanya data akademis gitu nah itu saya kira ini ya jadi tadi kalau ditanya penghubung ya itu tadi supaya supaya terhubung kalimat-kalimat itu maka tulislah atau setiap kalimat ambillah satu kata yang terpenting dari kalimat diatasnya jadi kira-kira kalimat kedua itu berisi atau penjabaran dari satu kata yang terpenting inti dari kalimat satu jadi kalimat ketiga itu adalah mengambil inti atau satu kata terpenting dari kalimat kedua kalimat keempat mengambil inti atau data kata yang terpenting dari kalimat tiga dan seterusnya sampai nanti ditutup jadi jangan sekali-sekali menulis itu berpikir karena kalau berpikir kemasukan angin tulisannya karena kalimatnya itu datang dari mana-mana tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya itu jadi masalah kita kan suka berpikir menulis berpikir jangan dipikir pelurunya habis kalau dipikir supaya tidak habis pelurunya menulislah didasarkan oleh kalimat pertama jadi kunci menulis itu adalah membuat kalimat pertama yang bagus dan itu berdasarkan topik makanya topik sentence disebut bikinlah paragraf pertama itu topik sentence nya apa paragraf kedua topik sentence nya apa paragraf ketiga topik sentence nya apa kalau kita bisa bikin 33 kalimat maka lima ribu kata itu bisa diselesaikan dalam satu hari jadi kalau seorang yang mungkin belum pernah mencoba jadi di IA scholar kita menulis lima hari jadi lima hari selesai tulisan jadi kalau ditulis sesuai dengan pakem sesuai dengan itu ditulis jadi kalau kita teliti pelan-pelan kita tulis itu akan selesai jadi demikian ya Bu Asnaini saya lihat banyak juga chat di room yang mungkin perlu kita respon baik ya Bu Asnaini silahkan terima kasih Prof luar biasa jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya di dalam menulis supaya nyambung antara satu dengan yang lainnya kalau Prof dulu pernah mengatakan harus nyambung secara makro gitu ya jadi bagian-bagiannya yang ada enam bagian yang tadi sudah yang beberapa kali ngaji kita sudah membahas itu kemudian harus juga dilihat secara bagian-bagian di dalam paragrafnya gitu ya Prof antar paragraf jadi ada istilahnya kalau Prof bilang itu meso ya Prof jadi antar paragraf yang satu dengan paragraf yang lain itu juga nyambung kemudian secara mikro yang ada di dalam paragraf nah ini tadi yang dijelaskan oleh Prof yang di dalam paragrafnya Prof sering bilang paragraf yang baik itu 10 sampai 15 baris ya betul 10 sampai 15 baris itulah yang harus dibuat secara berkisinambungan ya konsisten menjelaskan dengan ada tiga kategori tadi ya Prof nah dan kuncinya adalah jangan menggunakan kalimat yang mati ya skakmat kalau kalimat pertamanya itu kalimat mati ya berikutnya bingung mau nulis apa nah itu mungkin Bapak Ibu jawaban yang tadi ditanyakan dan untuk berikutnya kami memberi kesempatan bagi yang mau bertanya langsung sebelum kita merespon beberapa chat yang ada di chat zoom kita silakan Bapak Ibu yang kalau resen tidak ada atau kita panggil mungkin ya itu ada Pak Pak Rudin Bu Gusnawati ya oh ya ya ada Bu Gusnawati yang resen mungkin bisa dipanggil ya silakan Ibu Gusna Gusna Assalamualaikum ya Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Asnani silakan Ibu ya terima kasih banyak Bu Asnani saya Gusnawati dari Makassar ingin bertanya atau menanggapi tadi Ibu mengatakan bahwa mesti baca 8 kali dan saya sudah praktekkan saya baca 8 kali ada saja masih ada yang salah dan diulang diperbaiki lagi dan Alhamdulillah yang ke-9 kalinya sudah dikirim ke penerjemah ini itu yang pertama kemudian ini ada sebetulnya yang ingin saya tanyakan karena masih ragu-ragu masalah ini ini dari risal risal itu saya mengkode hasil dengan misalnya ada beberapa hasil yang ditemukan misalnya dengan kode A, B, C, D dan seterusnya nah ketika discussion apakah saya merujuk kepada risal itu dengan berdasarkan kode saja tidak menyebutkan isinya kode itu atau bagaimana karena saya melihat kepada contoh jurnal yang diterbitkan artikel yang diterbitkan oleh jurnal yang saya targetkan itu dia apa namanya tidak memberikan template yang detail seperti itu tetapi contoh yang terbit itu merujuk kepada kode saja sementara saya merasakan dengan hanya merujuk kepada kode itu keterbacaannya kurang karena saya sendiri sering lupa apa yang saya sudah berikan kodenya jadi bagaimana tolong saya diberikan sedikit apa namanya supaya saya lebih teguh di dalam apa yang sebaiknya saya lakukan yang kedua mungkin belum dibahas di sini tetapi mungkin bisa disinggung oleh pro masalah tips cover letter pro jadi apa sebaiknya yang harus ada kalau kita menulis surat kepada editor terima kasih banyak atas jawabannya semoga apa yang kita lakukan berkah assalamualaikum warahmatullahi barakatuh berikutnya silahkan Pak Syaparudin ya di anmud tolong Syaparudin anmud ya sudah terima kasih Mbak Mbak Syaparudin bisa dikirim suara saya ya Mbak ya Mbak ya Pak Syaparudin kayaknya perlu dikirim headset dari Jogja jadi ya Pak Syaparudin kita senang sekali selalu tapi selalu suaranya terputus-putus malam-malam berikutnya headsetnya kayaknya perlu diganti ganti merek insyaallah Pak kami akan ganti dengan kualitas yang baik siapa ganti-ganti dengan merek yang kualitas nanti dikirim dengan replika tulisan Pak tadi sudah mengenai replika tulisan Pak tadi Pak Firwan sudah menjelaskan contoh misalnya persoalan COVID di Wuhan kemudian ditulis kembali di Indonesia mungkin kasus yang problem yang sama tapi kasusnya yang berbeda apakah dalam replika tulisan membutuhkan fakta sosial di program pertama kalau langsung mempulisi atau menyempurnakan lagi cukup bilang akan ditulis atau artikel yang di replika tersebut sekiranya itu bertanya ya baik ya itu Bu Hasna ini di Unmode Bu Hasna ini ya ada lagi Bu yang kita ini sepertinya sudah tidak ada silahkan ya kita jawab dulu kalau gitu jadi yang mungkin saya jawab Pak Sapa Rudin ini pertanyaan-pertanyaan Pak Sapa Rudin menginspirasi kita ya jadi artinya menjadi satu diskusi yang memang perlu kita perhatikan dalam menulis jadi kalau kita mereplika tulisan yang ada itu satu saya harus mengingatkan kita semua dunia akademik itu dunia yang jujur jadi dia disarankan dia disarankan mengutip tulisan orang lain dan kita harus dengan segera mengatakannya jadi harus betul-betul jujur ya saya dulu diajarin oleh James Scott waktu saya sekolah di Amsterdam James Scott datang ke Amsterdam dan dia bertanya begini when you are doing research itu who is your sparing partner jadi sparing partner mu itu siapa saya kalau ditanya sparing partner saya langsung ingat Muhammad Ali saya nah itu karena ini sparing partner itu wah ini kan dunia tinju sparing partner itu ternyata dalam dunia akademik itu ada juga sparing partner itu jadi maksudnya begini kalau kita menulis kita harus punya ya harus punya sparingnya jadi tulisan lain yang mengiringi tulisan kita nah itu James Scott yang ngajarin saya tuh di tahun 93 kira-kira tuh yang ngajarin saya nah itu yang saya saya terus terpikir-pikir karena gak ada yang bisa jawab pada saat itu terus dia menjelaskan kalau kita mau membuat tulisan yang bagus gak bisa karena kita kan pemula tapi kalau ada sparing partner nya ada contohnya maka tulisan kita akan bagus bagus karena mengikuti contoh dari tulisan yang sudah bagus itu gunanya sparing partner nah jadi oleh karena itu kalau kita menduplikasi katakan replika dari tulisan itu maka dari awal dari cara dia pengungkapannya saya kebetulan melakukannya dulu secara tidak sadar baru saya ingat setelah James Scott bilang itu oh iya ya dulu saya waktu menulis itu saya mereplika tulisan Clifford Guts Clifford Guts punya tulisan tentang social history of Indonesian towns jadi dia tulis tentang Mojokuto jadi dia buka tulisan begini Mojokuto dilalui oleh jalan raya yang membelah kota menjadi timur dan barat sebelah timur terdiri dari persawahan dia ceritakan itu sebelah barat terdiri dari perkampungan penduduk nah karena saya mengambil tulisan Guts itu saya pun menulis kota Jatinom dilalui oleh jalan raya yang membelah kota menjadi utara dan selatan jadi saya menulis persis seperti Clifford Guts sebelah utara terdiri dari pasar di mana roda ekonomi digerakkan roda ekonomi wilayah digerakkan sebelah selatan terdiri dari perkampungan penduduk persis seperti Guts menulis itu tapi ceritanya Guts itu di Mojokuto di Paris sana bukan Paris ya Pak Saparudin di Paris Paris di Guts sana ya nah jadi terus jadi setiap paragraf saya ikutin saya ikutin setiap paragraf jadi yang kita ambil apa logikanya logikanya nah jadi dengan cara menulis itu kita mendapatkan logika berpikir Clifford Guts nah jadi kalau nanti Pak Saparudin atau Pak Supardin nah itu menulis ya itu mengambil logika yang sudah ada mengikuti sehingga kita dibimbing oleh penulis itu tapi tadi ya kita harus secepat mungkin mengatakan kalau kita dipengaruhi ya mengikuti tahapan berpikirnya siapa yang kita ikuti itu nah jadi itu cara kita mengambil nah nanti kalau sudah ahli sudah dapat idenya nanti kita bisa membangun logika kita sendiri lama-lama ya lama-lama kita tidak menulis lagi seperti itu tapi sudah makin berkembang tapi kalau bisa bahasa belajar bahasa kan kita harus mengimitasi dulu jadi orang dewasa bilang apa kita bilang juga nanti lama-lama kan kita sudah bisa bahasa sendiri memang belajar jalan juga gitu harus selangkah demi selangkah kita ikutin dan itu cepat sekali itu cara belajar nulis yang cepat karena langsung kita menduplikasi setelah itu langsung kita tahu oh ternyata begini karena ketemu itu nanti logikanya nah itu caranya nah kemudian dari ibu Gusnawati ya dari Makassar Pak Saparudin tadi dari dari Bone ya dari ini dari Makassar nah bu Gusna itu kita kalau kita nanti bikin risal pakai de jadi kita harus jangan sampai lupa itu harus membuat daftar ya harus membuat daftar dan sedapat mungkin memang kalau kita tidak melihat template atau tidak ada ketentuan di jurnal ya memang acuannya adalah memang ini ya memang tulisan yang sudah terbit kita jadikan acuan jadi tulisan yang sudah terbit itu kita jadikan acuan itu ya nah itu sebagai ini apa sebagai referensi kita jadi tahap demi tahap kita ikuti dan juga membuat kalau bisa memang kan se-explicit mungkin kalau kita membuat kode-kode tadi juga kodenya terdaftar karena kadang-kadang jurnal minta jurnal minta ya kode yang kita pakai itu diminta oleh jurnal nah kalau cover letter saya kira cover letter itu standar jadi standarnya itu di dalam cover letter itu pertama kita menjelaskan dulu apa menariknya dari tulisan kita jadi kira-kira si editor jurnal itu mau tahu bedanya tulisan kita apa dengan orang lain jadi kalau bisa dalam cover letter itu kita kita bilang I hear with gitu ya atau we hear with karena kita dalam tim send you an article title apa to be published in your journals nama journals apa we believe ya kita bilang we believe this article will stimulate the discussion in your journals on apa tentang apa nah kita jelaskan isi dari artikel kita itu apa dalam kira-kira dua tiga kalimat supaya dia paham ya misalnya kita bilang artikel ini merespon pertanyaan besar yang selama ini masih menjadi perdebatan atau artikel ini menjawab persoalan yang selama ini belum terjawab dengan baik yaitu tentang apa jadi kita jelaskan secara lebih spesifik semacam itu nah setelah itu ada statement statement bahwa kita bilang kita mengconfirm I also would like to confirm that this article is not being yeah being reviewed by other journals and not kita bilang juga tidak dimaksudkan ditidakkan ditidakkan it will not ya kita bilang tidak akan di kirim ke jurnal lain jadi itu statement itu harus ada walaupun kira-kira diasumsikan ya tidak dikirim itu tapi statement itu harus ada untuk apa kalau ternyata nanti terbit di tempat lain jurnal itu bisa mengklaim bahwa kita punya bukti surat yang bersangkutan bilang tidak akan dikirim ke tempat lain jadi artinya jurnal tidak bisa disalahkan karena dia udah pegang hitam di atas putih kira-kira nah statement itu harus ada di dalam cover letter statement itu harus ada nah walaupun tidak semua jurnal meminta cover letter tapi in general in general cover letter itu dibutuhkan nah itulah isi-isi itu nah jadi Bu Asna ini itu saya lihat di chat juga ada dari Mbak Nurul ya jadi yang menanyakan uji kalau isi manuskrip itu apakah pakai content analysis dan sebagainya ya jadi sebenarnya kalau kita meneliti manuskrip manuskrip itu kita kan bisa menganalisis tentu saja kontennya ya kontennya dengan menganalisis menganalisis apa menganalisis konten dan juga diskos jadi bukan hanya konten tapi juga diskos bagaimana satu teks itu membangun sebuah diskos yang penting sekali mempengaruhi wacana keilmuan atau wacana keislaman misalnya ya jadi ada sebuah naskah atau tafsir misalnya yang sangat mempengaruhi ya perdebatan dalam agama bahkan mungkin sering tafsir itu dipakai di masjid-masjid untuk ceramah nah itu kita bisa melihat dalam konteks diskos itu tapi yang lain adalah menghubungkan teks dengan konteks jadi teks itu yang saya sarankan perlu juga Bu Nurul misalnya mengambil teks itu dikeluarkan teks itu dibuat studi resepsi resepsi atas teks jadi artinya bagian tertentu dari teks yang penting kita serahkan misalnya kepada mahasiswa atau bahkan masyarakat kita kasih teks itu pada masyarakat apa maknanya atau apa interpretasi dari orang terhadap teks itu nah itu namanya studi resepsi nanti Bu Nurul bisa pakai teorinya Stuart Hall ya itu teori resepsinya Stuart Hall itu bisa dipakai itu nah Bang Dharma dari Medan juga bertanya bagaimana membuat analisis analisis yang tajam karena sering jurnal itu meminta supaya dibuat analisis atau analisis yang lebih tajam kira-kira begitu nah cara kita membuat analisis yang tajam itu ya terutama kita membuat refleksi atas hasil penelitian jadi saya sering mengatakan bahwa kita menganalisis hasilnya itu dengan mempertanyakan apakah hasil penelitian kita itu merupakan akhiran dari sebuah awalan nah jadi awalannya apa sih gitu ya itu dianalisis atau hasil penelitian kita yang sudah kita tulis di bagian hasil itu merupakan akhiran dari sebuah ya apa awalan dari sebuah akhiran nah jadi hasil penelitian kita bisa menjadi akhiran dari sebuah awalan atau bisa menjadi awalan dari sebuah akhiran nah ini yang harus direfleksikan nah kalau ini direfleksikan itu menjadi jalan untuk melahirkan analisis yang tajam ya analisis yang tajam itu berbasis pada itu jadi itu bisa bisa dicoba gitu ya nah Bu Amelia ya menanyakan tadi Imret jadi kalau ketemu dengan Imret maka literatur review itu dimasukkan dalam bidang eh dalam bagian introduction ya jadi makanya introductionnya nanti agak lebih panjang bukan 4 paragraf tapi bisa sampai 5 6 paragraf karena dimasukkan semacam literatur review ya literatur review kita masukkan ke dalamnya jadi introduction disitu langsung literatur jadi kalau kita lihat tadi apa atau kita lihat tulisan-tulisan yang ada nanti disitu akan kelihatan bahwa padet dengan literatur review kalau tidak dimasukkan ke introduction nanti ada masalah masalahnya adalah tulisan kita enggak cukup daftar literaturnya enggak sampai 30 judul ya jadi karena tulisan kalau kurang dari 30 judul itu kurang berkualitas itu ya jadi kira-kira karena kualitas dalam arti ini kualitas dalam kacamata jurnal ya jadi dia lihat tulisan kita bagus ya karena literaturnya juga banyak jadi kira-kira sebelah jadi kira-kira dengan jumlah literatur 30 kalau bisa ya 40 ya 40 nah jadi itu ya kalau ditanya mana mudah menulis jurnal apa menulis buku lebih mudah menulis buku lebih mudah menulis buku tapi kalau saya ya lebih mudah menulis jurnal maksudnya lebih mudah menulis buku menulis buku kan gak pake peer review gak pake peer review karena ya menulis buku bisa kita terbitkan kapan saja kalau menulis jurnal bukan punya kita jurnalnya jadi kita gak bisa menerbitkan sendiri tapi kalau menulis buku kan Pak Hilmi atau Pak Rasidin dari Jambi bisa menerbitkan sendiri pergi ke penerbit tolong ini diterbitkan tulisan saya jadi terbit ya jadi nah itu lebih mudah artinya dalam publikasi buku jauh lebih mudah daripada jurnal lebih cepat juga cuman menulisnya itu ya tidak ya artinya menulis buku itu tidak ada kaedah-kaedah template dan sebagainya dan lebih mudah juga karena tradisi kita memang tradisi menulis buku bukan tradisi menulis jurnal jadi lebih lebih mudah untuk kita buat gitu ya nah jadi itulah itu ayo catatan-catatan mungkin ayo bisa lihat yang masih tertinggal apa lagi kita waktunya terbakar dua menit lagi jadi ya kalau ada satu dua poin yang masih tertinggal tadi saya lihat ada 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 satu orang ya mungkin bisa kita minta untuk bisa secara singkat kita respon silakan tadi Bapak sekarang sudah tidak resen lagi tadi sudah saya catat ya mungkin sudah ini Bapak Fawas sudah terjawab Fawas ditanyakan ya oke oh masih Pak Fawas di Raja ini Raja di Raja Pak ini Bapak Raja atau Raden Mas ini Raden Muhammad Prof oh Raden Muhammad saya pikir itu Raden Mas di Raja itu Raden Biasanya kan Palembang bukan ya betul dari Palembang Palembang ya ya Pak berarti kenal sama Ayu Nyimas berarti oh iya ya betul ya ini Pak Fawas ya silakan Pak ini sahabat kita dari Raden Fatah jadi Radennya saya pikir ini tadi Raden Fatah Raden Mas Raden Muhammad ya silakan Pak jadi Prof kami kan ini pemula ya dalam menulis jadi apakah boleh kita menuliskan dan bahasa-bahasa yang kekinian atau menarik sehingga tapi kita menggunakan bahan-bahan jurnal gitu ya Prof misalnya judulnya misalnya kegalauan umat Islam terhadap statement Presiden Pancis nah kan kata-kata galau itu kan sebenarnya bukan bahasa ilmiah tapi apakah boleh dimasukkan ya 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 terima kasih Pak Raden mungkin di chat itu yang barangkali ada juga cara mencari novel tea dari Pak Saruddin kalau yang lainnya mungkin itu bisa terjawab ya Ibu Rita tadi sudah di cara mencari teori yang ditanya ini sudah ngaji yang kita yang kemarin yang ditanya cara mencari teori bagaimana Ibu Rita mungkin bisa ikut ngaji kita sebelumnya ya ada kemudian untuk Ibu Doktor Rafida itu sudah dikirim Bu di chatnya beliau minta template 33 paragraf ya sudah dikirim oleh Pak Dalmeri kalau ada ini dokumen dokumen langsung ke Pak Dalmeri itu lengkap dokumennya ya sudah dikirim host tapi kalau bentuk surat-surat berharga sama Pak Addison jadi jangan di situ kalau dokumen Pak Dalmeri silahkan itu ya betul jadi tadi ya pertanyaannya untuk novelty ya jadi dan tadi juga Pak Bawas menanyakan tentang tentang kegalauan gitu jadi gini kita boleh menuliskan apa saja kalau itu ungkapan dari informan jadi informan itu bilang galau jadi judulnya boleh kegalauan masyarakat jadi istilah-istilah yang dipakai masyarakat boleh kita tulis tapi enggak boleh kita yang menamakan gitu nah kita menuliskan jadi gini peneliti itu adalah seorang yang memegang kamera peneliti itu jadi yang boleh ditulis apa yang bisa dilihat lewat kamera jadi kita pegang kamera kalau kameranya diarahkan ke kanan terlihat apa itu yang boleh ditulis diarahkan ke kiri terlihat apa itu yang boleh kita tulis yang tidak terlihat di kamera tidak boleh kita tulis nah jadi juga jadi juga bahasa misalnya yang dipakai dalam masyarakat istilah yang dipakai dalam masyarakat boleh kita tulis tapi kita tidak boleh menuliskan perasaan kita tidak menulis bahasa kita tapi bahasa yang dipakai oleh masyarakat nah jadi oleh karena itu kita membedakan ya membedakan posisi kita sebagai penulis oleh karena itu saya sering bilang yang boleh ditulis dalam artikel jurnal itu cuma tiga yang boleh dimasukkan satu adalah yang kita dengar maksudnya dengar dari informan lewat wawancara yang kita dengar yang kedua yang kita lihat kita lihat ada apa ada tulisan di dinding ada ini ya ada kejadian peristiwa melalui observasi itu yang kita tulis dan yang ketiga apa yang kita baca kalau kita baca manuskrip teks kita baca naskah kitab peraturan daerah kita baca nah itu boleh kita tulis maksudnya kita gunting-gunting kita kutip masukkan ke jurnal pikiran kita gak boleh apalagi harapan kita remaja harusnya menjadi harapan bangsa untuk memperbaiki karakter masyarakat Indonesia itu gak boleh ditulis di jurnal gak boleh karena itu harapan harapan tapi kalau Bu Nini mengatakan bahwa remaja merupakan kelompok yang sangat diharapkan untuk menjamin kualitas sumber daya manusia di masa depan itu kata Bu Nini nah boleh ditulis tapi kalau kata Pak Fawas gak boleh ditulis karena dalam bagian metode tidak ada kalimat informan penelitian ini adalah saya sendiri itu kalau ada kalimat begitu boleh Pak Fawas berpendapat apa ditulis tapi karena informan itu adalah Pak Samsul maka hanya boleh kita tulis apa yang kata Pak Samsul kira-kira begitu kalau informannya Bu Siti Nurjanah ya menurut Bu Siti Nurjanah kita bilang ya bahwa perkembangan remaja akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan sebaiknya moralitas remaja itu harus ditangani dengan baik untuk menjamin kualitas sumber daya manusia di masa depan itu kalau pernyataan Bu Siti Nurjanah boleh dimasukkan jurnal tapi pernyataan Pak Fawas tidak boleh masuk nah ini ini batasannya batasannya gitu ya nah itulah mengambil sikap objektif di dalam menulis nah kemudian tadi soal gap ya knowledge gap jadi knowledge gap itu dasarnya adalah memang kita tahu apa yang sudah ditulis orang artinya tahu peta pengetahuannya kita tahu nah peta pengetahuannya jadi nanti ketemu gapnya gap itu maksudnya apa yang belum diketahui nah untuk tahu belum diketahui kita harus tahu apa yang sudah diketahui artinya apa yang sudah ditulis orang dan apa yang belum nah disitulah kita bisa menemukan novelty novelty dapet di situ nah kita ada masalah dalam mencari novelty karena mencari novelty dapetnya novel atau dapetnya ti tidak dapet novelty karena apa karena kita berubah-ubah topik terus itu salah satu masalah kita di dalam mendapatkan novelty karena kalau kita menulis hari ini topiknya anak besok kesihatan reproduksi nanti kita nulis lagi tentang konflik nulis lagi tentang bank syariah misalnya gitu kan jadi lari kemana-mana gak bisa mendapatkan novelty karena gak menguasai peta pengetahuannya jadi supaya kita bisa dapat peta pengetahuannya novelty tadi mari kita dalami 10 tahun isu yang sama 10 tahun kita menulis itu terus kalau gak tahan 10 tahun 5 tahun lah jadi kalau kita tertarik pada cultural heritage islamic heritage peninggalan-peninggalan tradisi maka 5 tahun kita nulis tentang heritage terus jadi teori invention of tradition teori civilization teori material culture dan sebagainya itu kita dalami semua nah dari situ kita bisa dapat novelty saya ambil contoh gitu ya saya ambil contoh misalnya untuk mendapatkan novelty kita misalnya meneliti terorisme radikalisme kita baca tulisan itu ternyata apa semua tulisan itu kalau gak bicara darah artinya bicara akibat-akibat dari radikal yang kematian orang terbunuh dan sebagainya dia bicara tentang salah tafsir tentang salah tafsir ayat-ayat yang menyebabkan terjadinya terus dia bicara tentang apa tentang gerakan tentang kelompok gerakan itu apa jaringannya dan sebagainya nah jadi kalau kita pelajari studi-studi itu ada yang hilang apa yang hilang tidak ada satu pun penelitian misalnya yang membela pelaku semua penelitian itu tentang aktor sebagai orang yang biadab tapi tidak ada yang meneliti bahwa aktor itu sesungguhnya orang yang terjepit terpaksa dipaksa tertindas sampai dia terlibat dalam radikalisme nah perlu ada satu penelitian jadi penelitian kita justru mendalami si aktor ini secara keterlipatannya supaya apa supaya kita bisa melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan jangan sampai terlibat di dalam gerakan radikal itu gunanya studi kita nah disitulah novelty jadi novelty-nya itu ketika semua orang menyalahkan si aktor sebagai yang biadab kita datang membela si aktor untuk mendapatkan knowledge tentang kelompok-kelompok masyarakat yang rentan menjadi aktor nah itu itu artinya penelitian kita memberikan sumbangan pada proteksi umat-umat agama misalnya untuk tidak terlibat karena apa karena keterlibatannya ternyata atas dasar paksaan direkrut paksa bahkan diculik gitu ya tanpa sepengetahuan tanpa kesadarannya sendiri nah ini harus lihat perspektif jadi artinya novelty-nya karena kita bisa melihat dari perspektif yang lain itu baru kita bisa tahu kalau kita lumayan banyak membaca tulisan tentang radikalisme kalau enggak enggak terfikir sampai ke situ nah itulah gunanya kita mencari nah supaya kita tidak terlalu repot maka dalamilah sesuatu selama lima tahun ya artinya paling tidak jangan ganti-ganti topik jadi satu topik itu terus didalami satu isu terus didalami atau satu pendekatan didalami terus nah itu saya kira memang perlu sabar ya nah jadi saya kira ada mas Ker juga dokter Ker dari Radian Batah ini tentang yang bahasa Arab saya kira memang tidak terlalu banyak jurnal yang menerima bahasa Arab jurnal yang umum kalau dia dalam bahasa Arab itu nanti ditulis dalam bahasa Latin gitu ya atau ditulis diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi dengan huruf Arab itu nanti tidak diterima di jurnal tapi ada memang jurnal di Malaysia bahkan jurnal di Jerman juga dia menerima yang bahasa Arab walaupun tidak banyak nanti bisa kita share jurnal-jurnal yang menerima dalam bahasa Arab termasuk juga banyak jurnal menerima dalam bahasa Melayu di Malaysia jurnal skopus tapi bahasanya Melayu nah jadi kalau di Indonesia semua jurnal berbahasa Inggris kira-kira kita kan lebih Inggris daripada orang orang Malaysia karena itu katanya kalau pakai bahasa Inggris terus internasional padahal kita kalau seminar konferensi internasional di Cina ya pakai bahasa Cina terus kita diterjemahkan ke bahasa Indonesia malah jadi dari bahasa Cina diterjemahkan ke bahasa Indonesia sampai begitu ya baik itu Bu Asna ini saya kira yang kurang-kurang tolong ditambahkan oleh Bu Asna ini jadi sebelum ditutup kita akan ngaji terus seolah malam Kamis kita akan belajar suatu lagi karena malam Kamis yang lalu kita belajar mendele ya dan belajar memanage literatur nanti kita akan belajar yang lain ya belajar sedikit teori supaya nanti lebih kuat teorinya sebelum malam minggu kita kembali menulis ya nanti semakin kita perdalam aspek-aspek yang lebih dalam dari tulisan mungkin kita share beberapa tulisan yang baik-baik untuk kita pelajari bersama nah nanti dari bahan tolong dibaca tulisan yang ada di bahan itu nanti bisa didownload langsung untuk naskah yang lengkap saya kira untuk membantu kita demikian Bu Hasna ini ya pertemuan dan penyampaian saya malam ini dan nanti kita teruskan kalau ada yang belum disampaikan nanti kita catat supaya malam Kamis bisa kita respon dan tetap bersemangat kita ngaji terus dan saling bagi mungkin saya ingatkan kembali ini amal jariah kita bersama kalau materi kalau pembicaraan ini diceritakan kembali kepada mahasiswa kita kepada kolega supaya semakin banyak diantara kita yang bisa menulis semakin banyak ya bunga-bunga bangsa ini yang mengharumkan kehidupan kita bersama jangan ilmu itu kita simpan sendiri share termasuk bagilah ya link dari IA Scholar channel youtube kepada mahasiswa kepada kolega supaya mereka juga bisa menimba ilmu karena ini saya kira satu momentum yang berharga tidak harus sampai ke gajah mada untuk menimba ilmu tidak harus sampai ke Jakarta kita dimanapun itu bisa menimba ilmu dari metro kota besar juga kita bisa menimba ilmu dan terus kita mengaji sama dan terima kasih atas semangatnya dan tetap sehat dan ketemu di malam kamis kurang dan lebih saya mohon maaf saya kembalikan kepada Ayu kita dan tentu saja kita kembalikan kepada sahabat keluarga kita Bengkulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Rob sudah panjang lebar dan insyaallah kebagian besar yang ditanyakan sudah direspon dan mohon maaf jika masih ada yang terlewat satu yang saya lihat tadi dari Pak Siswoyo tapi ini beliau menanyakan tentang teori kebahagiaan kalau kita mau menyatakan bahwa kebahagiaan itu tidak hanya diukur dengan harta apakah kita menggunakan teori kebahagiaan konsep-konsep kebahagiaan indikator kebahagiaan itu nanti bisa disimak kembali atau ditanyakan langsung ke prop atau juga bisa dengan mas asef atau asisten yang lain ya prop nanti bisa didalami lagi Pak Siswoyo mohon maaf tadi agak di atas jadi kita tidak melihat Bapak Ibu sahabat yang saya hormati saya tidak berhak untuk menyimpulkan tapi yang paling penting adalah bahwa kita tetap semangat dan tadi menurut saya yang perlu kita perhatikan adalah bahwa menulis itu kita harus punya kontrol jadi tidak boleh ditumpahkan semua karena artikel itu kan bukan tempat untuk menumpahkan pikiran kita jadi harus ada kontrolnya nah tadi sudah ada 33 satu putaran pas bi itu luar biasa istilah itu mudah kita ingat dan mudah-mudahan kita bisa melakukannya dan memang benar sekali bahwa kita harus membuat kerangkanya dulu selalu prop bilang begitu nanti diisi yang mana mau dulu nah itu adalah salah satu strategi juga terik juga ya supaya kita bisa secara konsisten melakukan penyelesaian tulisan yang ingin kita selesaikan Bapak-Ibu yang saya hormati memang kalau kita melihat di dalam menulis ini terkadang kalau profiluan itu saya bilang paket komplit ya mengajarkan menulis dan menulis nah gitu tapi ada terkadang itu mengajarkan menulis tapi belum sempat menulis nah karena itu pesan profiluan juga ini menulis itu tidak boleh direncanakan jadi harus menulis gitu kan tidak boleh nanti nah itu seperti itu mudah-mudahan kita ditularkan ilmunya profiluan dan juga tradisi yang dibangun di grup ngaji kita ini akan bisa kita kita jaga dan kita bisa melakukannya jadi pesan terakhir tadi itu menulis mengetahui banyak mengetahui sedikit mengetahui banyak tentang sedikit hal jangan terbalik terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf waktunya terlewat ini saya tidak bisa mengatur dengan baik ini mohon maaf terutama kepada host jangan dimarah ya biar gak marah saya kecepan itu jika pergi makan di Jogja kalau pulang jangan lupa berlabuh jika kita ingin ngaji dengan Rob Irwan Abdullah berlajarlah dengan sungguh-sungguh jalan-jalan ke kebun teh kepahyang awaslah jalannya menikung dan terjal jangan tertegun karena mabuk kepahyang teruslah berjuang meningkatkan kualitas jurnal oke 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 terima kasih saya kembalikan ke Pak saya juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Asneni yang telah mendampingi propiruan hingga kuliah ini selesai seperti yang disingguh oleh Bu Asneni tadi bahwa kelas kita molor pada malam hari ini saya kira tidak masalah mohon maaf khususnya kepada sahabat yang berada di bagian timur Indonesia di Ambon di Ternate di Papua dan seterusnya karena pada malam hari ini saat ini sudah menunjukkan pukul 12 malam saya kira itu tidak mengurangi kehidmatan dari kuliah kita pada malam hari ini semoga yang disampaikan oleh Prof. Irwan tadi semakin memperjelas semakin meneguhkan niat kita bahwa memang banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menulis tidak asal menulis karena kita juga harus patuh selain patuh juga ada kualitas-kualitas yang harus dijaga dalam tulisan kita sehingga nantinya jurnal juga pengelola jurnal juga mempertimbangkan karena memang layak dipertimbangkan karena artikel kita memang berkobot insya Allah kita akan ketemu lagi pada tanggal 4 November 2020 yang akan datang sahabat yang sekolah semua terus mengikuti kuliah-kuliah yang sekolah kondisi semoga apa yang kita dambakan kita memperolehnya dengan baik seperti yang dipesankan oleh profiluan tadi silahkan berbagi informasi berbagi materi seperti link dan seterusnya yang terkait dengan perkuliahan kita silahkan bagi ke sahabat-sahabat yang lain semoga juga mereka memperoleh manfaat seperti apa yang kita telah proleh sahabat ya sekolah semua sangat tidak pantas jika pada malam hari ini saya berpantun karena Bu Asini tadi telah apa namanya menyampaikan pantun yang sangat luar biasa dan saya kira sangat relevan dengan topik kita pada malam hari ini sekali lagi insyaallah kita akan ketemu pada kuliah-kuliah yang akan datang salam hangat dari Yogyakarta tetap menjaga diri menjaga kesehatan dan tetap produktif di tengah pandemi ini salam hangat sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Anies ya Mas Wayan terima kasih terima kasih terima kasih